assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman dalam channel mekanik Mitsubishi ini adalah FV 84 BC dan ini adalah garapan dari karoseri SKA Malang ya apabila kita ingin membeli bis itu dari dealer Mitsubishi kita hanya menjual bagian saksinya saja ya kemudian dari dealer kita kirim ke pihak karoseri dan untuk full body ini full dari karoseri semua ya untuk model-model kabinnya itu tergantung dari permintaan pemesannya sendiri ya untuk headlamp ini masih lampu ilugin biasa ya cuma ada reflektor nya seperti itu dan ketika headlamp nya dinyalakan menjadi seperti ini masih terlihat kuning biasanya kalau LED itu sudah putih dan untuk sisi samping ini ada gambar dari bu Fahida ya karena ini memang bus untuk wisata edukasi Kabupaten Jember kaki disini masih menggunakan ban standar dari gajah tunggal Hai ukuran 7,5 dan jari-jari 16 inci dan disini peleknya sudah ditutup dengan chrome seperti itu untuk bagian bagian bagasi ini bagasinya sangat lebar ya ini adalah pintu bagasi tapi agak susah dibuka ini bagasinya tembus sampai sisi yang sebelah sana untuk ban belakang juga sama masih standar pabrikan kemudian untuk tampilan belakangnya ini juga seperti ini ya SKA di bagian belakang juga ada bagasi tapi kecil dan ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur untuk sisi sebelah kanan disini tidak ada pintu ya untuk akses masuk kita hanya bisa melewati sebelah kiri depan dan belakang ini ada bagasi juga disini bagasinya tembus sampai sisi sebelah kiri cukup lebar untuk akses masuk kita hanya bisa lewati di sisi sebelah kiri depan dan belakang ya sekarang kita lihat interior ini ada apor disini ada apor ada storage seperti bis wisata pada umumnya ya disini juga ada suite-suite untuk lampu TV AC dan lain sebagainya kemudian disini ada odometer bawaan kenter dan sekali lagi untuk desain bis itu sesuai keinginan kita ya untuk dashboardnya tampilannya seperti ini disini ada jamnya digital kemudian untuk tempat duduknya ini muat sekitar 24 orang kalau kita berdiri disini dengan tinggi 175 kepala tidak mentok ya ini cukup lega jadromnya disini ada penyimpanan barang ini joknya juga cukup lumayan nyaman dipakai ada bucket ada bucketnya ya bucket kepala juga ada joknya lumayan nyaman bukan lumayan nyaman joknya mantap nyaman sekali ini ada apor sebelah belakang kemudian ada palu pemecah kaca ya kebutuhan standar kita nyalakan lampu lednya kalau dinyalakan seperti ini ya kalau dinyalakan seperti ini ya untuk lampu baca disini juga disediakan ya kita bisa nyalakan secara independen di setiap tempat duduknya oke itu dulu video kali ini terima kasih sudah menonton dan saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih